Dear students, kali ini kita akan belajar tentang culture and entertainment Silahkan dibuka pada halaman 14 ya Tujuan dari mata kuliah ini adalah Mempelajari perbedaan budaya antar negara atau cross cultural understanding Bagaimana cara mengundang atau menerima undangan Dalam suatu kegiatan Dan bagaimana sih caranya berkomunikasi saat makan di luar atau eating out Nah mari kita fokus kepada pertanyaan berikutnya Mengapa sih kita perlu mempelajari tentang cross cultural understanding? Karena bekerja sama dengan orang lain apalagi berasal dari luar negeri itu butuh sekali pemahaman Akan adanya perbedaan budaya dan cara pandang antar perbedaan negara Ketika terdapat konflik ataupun gesekan dalam memahami perbedaan kultur Maka akan terjadi komunikasi yang tidak efektif dan rawan kesalahpahaman Sebelum kita membaca artikel yang ada di sini Saya ingin bertanya pada kalian Apa sih yang membuat tiap negara itu bisa berbeda? Kenapa mereka bisa berbeda? Jawabannya semuanya itu ada dalam teks ini Di sini kita akan mempelajari dampak atau pengaruh dari budaya terhadap bisnis Untuk mempersingkat waktu saya akan membantu anda untuk membacanya dengan arti inti dari pemaknaan teks ini Di sini teks ini membahas tentang bagaimana budaya mempengaruhi bisnis Apakah terdapat teori manajemen yang berlaku secara universal dan berlaku untuk seluruh dunia? Ternyata dalam artikel ini tidak ada solusi atau penerapan manajemen yang bersifat universal atau dipukul rata Bisa berhasil untuk seluruh negara Karena apabila kita paksakan Maka akan terjadi sebuah kesalahan Kadang-kadang seringnya kita berpikir bahwa Oh di luar negeri bisa berjalan sukses Pasti bisa jika kita adopsi Di sini pun bisa berhasil Belum tentu demikian Di paragraf ketiga tertulis Di sini ya Pay for performance has in many instances Been a failure on the African continent Because they are particular Though unspoken Rules about the sequence and timing of reward and promotions Menggaji seseorang berdasarkan kinerja itu Tidak akan berhasil di negara-negara Seperti di benua Afrika Karena terdapat aturan yang tak tertulis Bahwa terdapat urutan dan keteraturan Berdasarkan waktu yang terjadi Menjadi perhidungan saat menggaji karyawan Lain halnya dengan di Eropa Selatan Dimana manajemen by objectives Belum tentu bisa berhasil Coba dilihat di sini In Southern Europe Mengapa seperti itu? Because managers have not wanted to confirm To the abstract nature of frequency policy guidelines Karena banyak manajer di sana yang tidak peduli Dengan aturan terkait kebijakan pekerjaan Jadi untuk menjadi seorang manajer bersekala internasional Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri Karena di tiap-tiap negara Dituntut pemahaman konteks Untuk membuat keputusan Seperti apa sih tim manajemen yang bagus Dan yang bisa diterapkan dalam negara tertentu Coba anda lihat di sini ya Karena belum tentu loh Satu strategi manajemen efektif di suatu negara Belum tentu bisa berhasil diterapkan di negara lain Kita langsung di paragraf terakhir ya In every culture in the world Such phenomena as authority, bureaucracy, creativity, good valueship, verification, and accountability Are experienced in different ways That we use the same words to describe them tends to make us unaware That our cultural biases and our custom conduct may not be appropriate or shared Pada intinya adalah Meskipun seluruh dunia menggunakan istilah yang sama Misalkan otoritas ya Birokrasi, kreativitas, kerjasama, akutabilitas, fellowship, verifikasi Tapi belum tentu loh Itu memiliki makna yang sama sesuai konteks perbedaan negara Karena balik lagi Perbedaan buddha itu sangat mempengaruhi bagaimana keberhasilan suatu manajemen Sehingga tidak bisa disamaratakan satu sama lain Baik dari negara tertentu dengan negara lain Kita harus lebih bijak menyikapinya Terima kasih telah menonton!